Oke Codingers, akhirnya bisa bikin video lagi nih. Sekarang hari Jumat, lagi ada waktu kosong. Minggu depan ada uas, jadi kita bikin game aja. Kasih musik. Langsung. Ini bukan bikin game, ya maksudnya ini kita bakal belajar bareng aja nih. Jadi kan kemarin udah bikin game Pong. Kita lanjutin course di Elo aja ya. Kemarin udah bikin game Pong. Sekarang lanjut kita mau bikin game incremental game. Jadi untuk incremental game ini, itu tuh kayak game taku bulat gitu. Tinggal kita pencet-pencet doang. Yaudah, gitu doang mainnya game. Main pencet-pencet aja. Jadi kita langsung bikin project. Oke. Disini kasih keterangan. Nah, pengantar kita akan buat game incremental. Seperti ini untuk mengupgrade setiap research yang ada. Oke. Ayo gap taku bulat. Terus. Selamat hari ini juga akan mempelajari. Canvas. Auto-college. Single turn. Fungsi tab-tab. Dan layak-layak. Oke. Sebelum masuk kita download dulu aset. Kita download dulu aset. Sambil kita bikin project-nya. Dua dimensi. Oke, mantap. Kita bikin project baru. Pake unity berapa ya? Nah, enaknya sih 2014. Kita duk project dua dimensi. Namanya incremental deal. Okay, kita buat. Sambil nunggu kita download aset. Kalau nggak jalan. Oke, kita download. Download. Oke, kita bikin ke aset aja. Aset apa nih? Oke, tambahin aja. Course. Kita bikin deal. Oke, ini incremental game. Kalau udah, ini unity-nya masih bikin. Kita ekstrak dulu aja. Kita lihat isinya ada apa. Oke. Oke, isinya cuma sprite aja. Oke, jadi cuma ada tombol-tombol gambar-gambar aja. Tinggal kita masukin ke gamenya aja. Disini kita disuruh bikin project. Terus setelah masukin scene awal, sebaiknya langsung membahas aja nama scene-nya menjadi gameplay. Agar lebih menjelaskan scene yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya buat kalian yang mau ikut course ini juga. Kalian bisa langsung aja ke website-nya academy.dialo.id. Nah, disitu kalian tinggal daftar aja. Nanti kalian bisa. Nah, ini gak tau nih. Waktu itu tuh ini udah ditutup gak tau masih dibuka nih. Jadi, kalian coba aja kalau masih dibuka. Nanti kalian daftar. Jadi, bisa ambil course bikin game-game. Kita, saya baru sampai di chapter 2 incremental game. Nanti kedepannya kita lanjutin. Bikin endless run, tower defense, angry burst, mantap. Dan selanjutnya. Oke, mari. Yang kemarin kan kita baru bikin gempong aja sama. Ya, gitulah. Tau lah ya. Belum jadi sempurna tapi. Ya, yang penting bisa dimainin. Oke, project-nya udah jadi. Kita langsung aja bikin game-nya. Ya, dia tadi setelah bikin project-nya. Bentar. Lagunya takut ke tinggi. Oke, ini pake no copyright tapi tetap copyright. Yang penting gak ada musiknya. Eh, yang penting ada musiknya. Misalnya, video ini gak bakal saya edit. Karena ini bakal ngerekam. Satu jam atau lebih. Jadi, biar gak lama. Nanti saya langsung upload video. Oke, langsung lanjut. Sekarang udah bikin project-nya. Kita langsung ke bagian desain UI layout. Nah, disini kita disuruh mendesain UI layout-nya dulu. Pertama kita mengatur 9-slice sprite. Apa nih? Pertama-tama atur setiap sprite yang telah disediakan oleh panel white. Eh, bukan. Pertama, pilih panel white dan buka spritenya lewat inspector. Oke, kita langsung aja. Dan disini saya mau ngasih tau base practice-nya. Jadi, buat di asset ini kalau bisa kalian bikin folder dulu. Bikin folder dulu misalnya nama kalian atau folder utamanya gitu. Kalau disini kan agape gitu. Jadi, saya bikin folder agape. Nah, baru di dalam folder agape ini kita simpan semua folder atau aset-aset yang mau kita pakai. Jadi, nanti buat yang di asset ini atau yang di luar folder agape ini. Jadi, biasanya itu isinya cuma library-library aja. Jadi, paket eksternal aja gitu. Jadi, biar rapi. Jadi, biar rapi dari sekarang kayak gitu bikinnya. Oke. Oke, kita langsung aja. Tadi disuruh ubah aja dulu namanya jadi gameplay. Oke. Lalu kita masukin asset-nya. Kita bikin dulu folder namanya sprite. Buat nyimpan gambar. Terus tinggal kita import aja. Folder yang tadi. Eh, ya gambar-gambar yang tadi. Sprite. Nah, kita pilih semua. Kita import. Oke. Kalau udah, kita langsung ke langkah berikutnya. Tadi kan disuruh ke inspector-nya yang panel-wide. Panel-wide. Di inspector-nya kita disuruh. Buka sprite editor. Oke. Kita buka aja. Nah, kita ubah value border-nya menjadi 20 semua. Border. Oh, ini nih. Kita ubah jadi 20 semua. 20. 20. 20. 20. Hal ini berguna untuk membuat nine slices, nine slices, apa ini, sembilan terbelah. Sembilan dibelah. Maksudnya adalah ketika sprite ditarik, gambar yang ditarik hanyalah bagian tengahnya aja. Sedangkan bagian pinggiran akan dipertahankan. Sebentar ini takutnya enggak jelas. Wilayah yang memiliki panah adalah wilayah yang ditarik. Dan arah tarikannya sesuai dengan arah panah. Ulangi langkah di atas pada bar white dan bar yellow dengan menggunakan nilai yang sama. Oke. Jadi, tujuan di sini itu maksudnya kalau kita save dulu ya. Harusnya ya ini. Harusnya mah. Kalau kita simpan. Terus misalnya kita tarik. Kita tarik ke atas. Nah, intinya itu yang ketarik itu cuma yang tengahnya aja. Jadi, yang pinggirnya enggak sampai hancur gambarnya gitu. Ya, intinya gitu lah ya. Ikutin aja. Oke, kalau udah kita juga terapin yang sama. Ke bar white dan bar yellow. Bar green enggak ya. Oke. Ini juga sama. 20 semua. Kita apply dulu. Lalu close. Yang kuning juga. Aduh, salah. 20. Oke, kita apply. Kita close. Kalau udah. Membuat UI canvas. Nah, sekarang kita bikin canvas. Ini sebelumnya. Maaf kalau di videonya nanti ada. Kursornya ada 2. Itu yang kecil. Abaikan aja. Jadi, liatnya yang kursor yang gedenya aja ya. Enggak tuh kenapa. Ngebug. Lalu pada window hierarchy. Kita create canvas. Nanti ubah inspector game object. Canvasnya kayak gini. Oke, kita bikin aja. Nah, sebelumnya kan ini disuruh. UI scale-nya diubah jadi scale width screen size. Ini tuh biar menyesuaikan UI-nya sama device kalian. Dan reference-nya itu kita patokannya itu ke ukuran 1280x720. Patokannya kayak gitu. Jadi, kalau kalian bikin UI canvas. Kalian bikin klik kanan. UI canvas. Nah, kalau target kalian. Enggak target sih. Pokoknya kalau game yang kalian buat tuh. Biasanya di game mobile misalnya. Nah, biar rapi. Soalnya kan. Layar HP-nya tuh beda-beda. Ada yang panjang. Ada yang lebar. Nah, beda-beda kan. Jadi, di canvas-nya ini. Kalian scale-nya itu width screen. Lalu refresh-nya 280x720. Nah, kalian harus lakuin cara ini di setiap canvas yang kalian buat. Untuk canvas utamanya. Biar menyesuaikan sama device yang dipakai. Kayak gitu. Pokoknya kalian harus pakai. Udah itu. Buatlah game object image. Sebagai child dari canvas. Ubah namanya jadi panel. Oke. Bikin image. Tapi panel. Lalu atur inspector. Oke. Kita lakuin aja. Di canvas kita bikin image. Tapi namanya jadi panel. Kok gitu. Lalu kita ubah kayak gini. Pertama kita lihat ininya anchor-nya nih. Anchor. Apa sih anchor? Anchor itu jadi kayak koordinatnya gitu. Anchor jangkarnya utamanya gitu. Jadi utamanya tuh atas. Nah, bawah atas. Jadi, disini kalian pilih yang bawah atas. Yang ini, Kak. Yang ini. Left, right. Left, right. Oh, gak ada. Oke, kita ikutin aja. Ikutin apa ini? Belum. Untuk mengatur react-transfer. Biasakan pilih template anchor terlebih dahulu. Bagian yang dilingkari. Lalu bagian yang diberi kotak pada react-transform namanya akan otomatis berubah. Sesuai kebutuhan anchor. Jadi, jangan bingung ketika pada awal membuat elemen UI. Tetapi nama-nama pada banyak kerasan. Oke, pertama disini masih bingung. Ini anchor-nya itu yang mana ya? Oh, yang ini, Kak. Custom Stretch. Nah, ini jadi kalian intinya kayak gini nih. Untuk ini tuh bisa otomatis nih. Misalnya kalian mau posisinya selalu ada di kanan. Jadi, kalian di stretch ini. Kalian klik. Terus pencet ALT sama shift. Nah, terus kalian tinggal pilih posisinya mau di mana. Tinggal di klik. Nah, nanti sesuai nih. Di ujung-ujung tuh. Atau di tengah. Nah, ini bakal menyesuaikan sesuai device-nya. Jadi, kalian ikutin kayak gini. Kalau mau posisi suatu UI itu ada di suatu tempat. Kalau yang disininya itu kayak ukurannya. Misalnya full gitu. Tapi di atas. Nah, full di tengah. Full di bawah. Full di kanan. Full di tengah. Full di kiri. Dan full semua. Nah, intinya kayak gitu. Intinya kayak gitu. Oke. Jangan lupa ALT shift. Sekarang kita masih bingung ini. Kita disuruh. Begeser. Kita disuruh. Topnya minus 10. Bottomnya minus 10. Tapi custom scratchnya kayak gini. Kita coba. Nol. 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 Tapi ini kok kayak gini ya. Beda. Ini gak kurang dijelasin. Kurang dijelasin. Kurang dijelasin. Top left right top button. Bentar. Left right top button itu kalau. Left right. Tapi top button. Left right. Tapi ini. Apa sih? Kita reset dulu. Oke. Berarti tadi. Aduh. Kok pusing? Ininya scratch. Bentar. Ininya scratch. Atasnya custom. Custom. Gak ada custom. Ini adanya. Atasnya left. Center. Right. Sama stretch. Disini. Stretch sama custom. Kok ada custom ya? Baru tau. Yaudah. Kita stretch sama stretch aja lah ya. Biar sama-sama stretch. Oke. Ininya nol. Nol juga. Terus. Topnya min 10. Semoga sama lah ya. Bawahnya juga min 10. Kalau ininya kita naik. Kita lihat. Kenapa min 10? Karena. Kalau kita. Tambahin. Kalau kita nol. Min 10. Oke. Mungkin intinya biar. Biar. Biar penuh gitu. Sampai ujung. Oke. Gak apa-apa. Kita ikutin aja. Oh. Belum. Minnya belum diatur. Anchor. Minnya 0,6. Mixnya 1,1. Bifloatnya 0,5. Oke. Kita ikutin aja. Kita pake image-nya yang bar white. Oke. Kita ganti sama yang bar white. Sekarang gambarnya jadi lebih gelap gitu. Terus kalau udah. Hmm. Hmm. Harusnya tuh kalau diliat. Diliat ini bikin text di dalam panel. Textnya itu yang research. Jadi. Yang research ini. Harusnya yang tadi kita bikin tuh. Ada disini posisinya. Jadi. Jadi bingung nih. Berarti bukan kayak gini. Tapi. Kayak. Kayak gini. Harusnya kayak. Harusnya di kanan atas. Tapi bentuknya kayak gini. Berarti. Ini saya bikin manual. Harusnya kalau manual tuh kayak gini. Ini tampilannya. Nah kayak gini kan. Jadi tinggal kita bikin disini. Text. Namanya risk. Kok gak ada. Kok ngelain. Oke. Namanya research. 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 Research-nya itu. Aduh. Oke. Research-nya itu. Top stretch. Nah. Kan kalau ini. Top tapi stretch. Berarti ya nih. Masalah. Berarti ya nih. Terus. Ininya 0. 0. 0. Minimah puluh sama 100. Minimah puluh sama 100. Tinggal hack-nya jadi 30. 30. Overflow-nya. Duanya. Horizontalnya overflow. Ini overflow. Cuman gak tau kenapa ini dari course. Apanya belum. Pelayannya. Jangan dulu ngeluh. Oke. Jangan banyak ngeluh. Masih tetap gak rapi. Kok bisa gak rapi ya. Kalau harusnya tuh. Kalau mau cara gampang ya. Menurut saya tinggal. Pencet ini. Terus. Alt. Shift. Pencet yang. Bagian tengah. Udah deh. Postinya di tengah. Walaupun ininya gak rapi. Tinggal kasih. 0 aja. Oke. Gitu. Tapi ini kita gak ngikutin kayak ini. Yang penting mirip aja lah ya. Oke. Kita lanjut. Kita mau bikin object scroll view. Oke. Nah. Pada panel kita. Oke. Disuruh bikin. Ui scroll. Ui scroll. Scroll box. Scroll view. Scroll view. Ui scroll view. Nah. Disini disuruh. Full. Full berarti ya nih. Scratch. Scratch. Tapi. Topnya 100. Nah. Jadi dimulai jadi. Di bawah. Oh. Paham. Paham. Jadi. Yang panel ini kita bikinnya. Top right. Tapi. Berarti yang ini nih. Nah. Kayak gini. Buat yang text. Berarti. Tadi udah benar kan. Disuruh di atas. Nah. Kayak gini. Oke. Akhirnya lebih. 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 Menyesuaikan lah ya. Oke. Mantap. Jadi. Kita review lagi. Jadi tadi kita bikin kanvas. Terus kita bikin image gambar nih. Image gambarnya kita. Posisinya kita ubah di. Di kanan. Tapi full. Jadi kita klik. Alt shift. Tapi yang bagian ini. Jelas gak sih. Nah yang ini nih. Jadi. Scratch. Tapi di right. Jadi. Di posisi bagian kanan. Nah. Di posisi bagian kanan. Tapi full gitu. Sampai. Atas sampai bawah. Kayak gitu. Setelah itu. Kita bikin text. Terus textnya tinggal kita simpan aja nih. Alt shift. Di bagian. Tengah atas. Kayak gini. Lalu kita bikin scroll view. Ini scroll view. Full. Tapi kita. Dari posisi atasnya itu. Kita mulai. Dari 100. Dari atas. Nah jadi. 100 dari atas itu maksudnya. Ini nih. Nah. Kalau 0 dari atas itu. Ya disini tuh. Atasnya nempel. Tapi kalau 100 dari atas. Berarti. Di bawahnya itu. Panjang 100. Tapi kalau minus 100. Berarti di. Atasnya kayak gitu. Oke kita lanjut. Kita baca bareng-bareng aja ya. Baca bareng-bareng. Ya pokoknya baca aja. Oke disini. Di komponen scrollnya. Kita. Uncheck horizontalnya. Mana horizontal. Kok gak ada. Kita uncheck horizontalnya. Soalnya kan kita gak mau bisa ke kiri kanan. Nah ini ada horizontal. Kita tinggal. Uncheck aja. Terus. Pilih game object scroll view. Viewport. Content. Oke kita ke content. Content itu di scroll view. Di viewport. Di content. Di content. Di content kita tambahkan komponen. Vertical layout group. Agar setiap child dari content. akan secara otomatis tersusun secara vertikal. Dan ubah value-nya menjadi seperti ini. Oke kita ikutin aja. Vertical layout group. Oke kita tambah. Terus. Ubah kayak gini. Paddingnya. 15. 15. 15. 0. 15. 15. 0. 0. Spacing nya 15. Child nya apart. Terus. Ininya. White. Child control nya. White. Child control. Child force. White. Child force. White. Oke udah. Ini child use scale. Kita ada kebaikan. Kalau udah. Tambahkan juga komponen. Content size filter. Agar ukuran content secara otomatis membesar. Sesuai dengan total seluruh child nya. Oke. Content size filter. Content size filter. Kita tambahin aja. Terus kita ubah. Value nya jadi. Vertical nya itu. Reverse size. Oke. Mungkin kalian ada yang bingung. Biar gak bingung. Gak usah dijelasin. Ya udah jelasin dikit aja. Intinya tuh kan. Ini di scroll view itu kan. Buat ngegeser kayak gini. Jadi disini tuh. Pertama kita bikin dulu. Vertical layout group. Fungsinya buat apa. Jadi misalnya kalau kita nambahin. Nambahin gambar disini. Oh ilah. Entah. Oh. Salah. Salah. Misalnya kalau. Jadi kalau kita tambahin gambar disini. Nah. Kalau kita tambahin lagi. Nah. Tuh. Kita lihat. Jadi udah otomatis nyusun sendiri. Secara. Vertical. Soalnya kan di content nya kita bikin vertical layout. Kecuali kita bikin horizontal layout group. Baru bakal ke pinggir. Kayak gitu. Udah itu tinggal kita aturkan. Ini padding nya nih. 15-15. Jadi. Jarak ininya 15 tuh. Jarak ke ujungnya. Kelihatan gak sih? Kita ubah warnanya dulu aja. Nah. Tuh. Jarak ke ujungnya itu 15. Terus. Kiri kanan 15. Atas bawahnya 0. Tapi spacing nya 15. Jadi. Antar object tuh. Ada spacing 15 nih. Tuh. Tuh. Kayak gitu. Mantap kan. Terus. Kan tadi bikin content size fitter. Kita ubah. Vertical nya tuh. Ukurannya tuh. Reverse size. Maksudnya apa? Jadi. Kalau kita tambahin terus. Nah. Ini harus di play gak sih? Kalau kita tambahin terus. Nah. Tuh. Intinya. Kayak gitu lah ya. Maksudnya tuh. Jadi. Ukuransi kontennya ini. Ukuransi konten kan ini udah ditetapin nih. Nah. Sepanjang kayak gini. Kelihatan gak? Nah. Aduh. Salah mencet. Nah. Sebelumnya. Kasih tau juga ini. Misalnya. Kalau kalian mau nge-full in. Suatu. Apa namanya layout. Kalian tinggal. Shift. Terus. Pencet spasi. Jadi misalnya. Kalian pencet di scene. Terus. Shift spasi. Nah. Jadi full. Kayak gitu. Kalau mau berubah lagi. Shift spasi lagi. Oke. Misalnya mau full in as project. Pencet dulu project nya. Terus. Shift. Spasi. Oke. Jadi full. Oke. Kayak gitu ya. Buat pengetahuan aja. Tadi kan di scroll view nih. Di kontennya tuh. Jadi udah menyesuaikan nih. Nah tuh. Panjangnya jadi kayak sampai sini. Tapi misalnya kalau kita nambahin lagi objek. Nah tuh. Si kontennya tuh jadi. Nambah panjang lagi. Jadi. Fungsinya itu biar. Ukuran si konten ini otomatis menyesuaikan jumlah dari item yang ada pada konten tersebut. Yang intinya kayak gitu lah ya. Semoga ngerti. Lanjut. Kita buat prefab research UI. Kita baca bareng-bareng aja. Baca dalam hati mulai. boards. Tepuk. 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 oke barusan saya bukan lagi baca tapi ini lagi benerin sesuatu pantesan oke oke siap oke harusnya suaranya lebih jelas kalau maaf kalau suaranya kurang jelek eh kurang jelek kurang bagus soalnya saya pakai pakai mic dari headset yang beli satu gratis satunya gitu lah ya kita lanjut aja jadi ini intinya kita bikin objek kayak tadi nih yang udah kita buat tadi kan kita contoh pakai gambar tapi emang disuruh pakai gambar sih tinggal kita bikin aja aja UI image nah disini udah menyesuaikan tinggal kita ganti namanya jadi research research UI terus ganti gambarnya jadi bar white Oke kita ganti sama bar white Oke mantap keren nih sebelumnya biar rapi kan ini ada Scroll bar kayak gini tapi kan kita nggak mau pakai nih jadi kita bisa hapus aja misalnya yang horizontal kalau kita nggak bisa diancek kok bisa diancek kok gitu bentar kalau dihapus bisa nggak Oke jadi kita hapus aja soalnya kan kita nggak mau nge-scroll kiri-kanan terus di bagian viewportnya tinggal kita full-in aja nih sampai bawah salah-salah-salah full-in sampai bawah kok nggak mau ya oh kan scratch-scratch ya oke lah kita abaikan aja yang penting eh scroll bar kiri-kanannya udah hilang dihapus aja terus kalau udah kita bikin gambar kita bikin juga teksnya sebagai shieldnya kita nama deskripsi Oke Hai di yang tadi di research kita tambahin UI text namanya deskripsi karena ini versi Oh ya sebelumnya kan ini di akhir tugas bukan tugas di akhir kursi ini kan kita harus bikin Hai ada tugasnya disuruh bikin gamenya tapi versi kita karena gitu biar saya nggak ngerjain dua kali jadi saya sekalian apa namanya sekalian improv aja lah ya jadi langsung kita ubah aja misalnya kita ubah nama-namanya aja buat judul kita misalnya ini namanya apa ya ya belum kepikiran sih jadi kita ikutin dulu aja tapi nanti kita ubah-ubah lagi yang penting kita mau pakai bahasa Indonesia berarti disini kita kasih keterangan aja Hai terus Hai apa lagi tadi hai 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 eh belum 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 sampai sini kita masih di layout dong ini masih panjang ini udah hampir satu jam oke nggak papa lah ya Hai oke di sini kita disuruh mana tadi Hai Oh yang jadi deskripsi nya tuh nama objeknya bukan isinya kocak nah ini berarti di deskripsi yang nggak papa ya nggak papa sistemnya bahasa Inggris tapi Hai isinya bahasa Indonesia game Hai terus kita ubah kayak gini Hai kita lihat ini scratch my scratch middle Oke berarti di sini kita pilih yang middle tapi pilih yang scratch terus ALT shift pencet deh eh kok gini Hai bentar Oh iya kan ini belum kita atur pertama right sama high nya 200 nah kita atur ini dulu aduh sesak nafas pohon size-nya 28 kegedean high nya 100 oke udah muncul high nya 200 oke setelah itu ininya lainnya tengah oke mantap rapih lah ya udah itu tinggal lalu duplikat game objek game objek tersebut dan ubah namanya jadi upgrade cost setelah ubah inspektornya oke kita duplikat bener ya Oh iya bener tapi disini ubah menjadi upgrade cost Oh berarti ini keterangan terus di kirinya ini upgrade nya biaya untuk upgrade 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 cost oke upgrade nya ini 265 di kiri upgrade nya 0 ini 265 oke terus ubah jadi 20 ukurannya kasih warna biru di color biru oke kita ya segini lah ya ini terusnya bukan keterangan mungkin 200 lah ya kita 200 cuan oke nah cuman ini kayaknya terlalu ujung lah map nya tuh misalnya ini kita kasih 260 lah ya oke 260 aja oke gak apa-apa lanjut setelah selesai buatlah folder bernama prefabs di dalam aset jangan di dalam aset di dalam folder utama kita kita bikin namanya prefab prefabs 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 lalu drag game object ke dalam prefab setel itu hapus aja game object resource UI tersebut buat yang belum tahu ini namanya prefab apa itu prefab jadi misalnya kan ini kita udah bikin nih research UI isinya itu ada description sama upgrade cost misalnya kan nanti ada banyak item kan jadi kita bisa duplikat duplikat gini kan tuh ada banyak cuman cuman apa ya cuman misalnya kita mau ubah nih oh sebenernya warnanya ini harusnya merah jangan biru nih jadi kita ubah satu-satu kan kalian mau ubah satu-satu kayak gini kalau datanya ada 200 gimana kan gak mau jadi intinya itu pakai private atau juga masalah lainnya misalnya kalian mau bikin atau mau munculin kayak gini tapi di panel lain tapi caranya gimana kan kalau disini kalian bisa copy paste gitu copy terus paste dimana gitu tapi kan kalau lagi gamenya kan gak bisa jadi pakai prefab jadi apa itu prefab prefab itu adalah game object yang kita drag ke dalam aset yang namanya prefab enggak sih bukan gitu jadi prefab itu misalnya kalau kalian mau punya objek tersebut kalau kalian mau 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 pakai objek tersebut lagi kalian tinggal ambil dari prefab jadi kalau kita di hirarki ini kita ambil game objeknya ke dalam sebuah project atau sebuah folder kita drag terus lepas terus nah ini tuh namanya prefab jadi kalau misalnya ini yang di hirarki kita hapus aja terus kalau kita mau pakai lagi tinggal kita pakai yang dari ini aja yang namanya prefab yang ada di project tinggal kita drag and drop ke dalam hirarkinya tuh nanti udah otomatis muncul dan enaknya lagi itu kayak tadi misalnya kalau kita mau ubah tinggal kita ubah satu aja nih ubah di prefabnya misalnya ubah warnanya misalnya ini kita kasih dulu beberapa nah kita mau ubah warnanya berarti tinggal kita disini klik 2 kali terus kita lihat kan ini ada yang tadi ini isinya tinggal kita ubah warnanya jadi merah terus kita ctrl S oke jadi berubah semuanya kayak gitu oke kita balikin ke semula intinya kayak gitu prefab biar kalian gampang munculinnya atau ngerubah-rubahnya cuma satu kali aja aduh ngap oke kita lanjut dan oke langkah kedua udah beres dan sekarang ini saya record udah 40 menit oke nggak apa-apa ya oke kita tambah kecepatan aja lah ya kita masuk ke bagian create scriptnya oh belum create autocollectnya nih menyiapkan toggle mode lain pada research UI bukalah prefab oke kita baca aja sendiri minum dulu guys oke kita mulai oke oke disini disuruhnya ukurannya 500 aja ya wow wow sangat besar berarti di panel ini harusnya 500 juga nggak sih oke kita lihat di sebelumnya ini hampir setengahnya sih ya ini hampir setengahnya sih ya berarti hampir setengahnya panel ini berarti 500 oke kayak gini lah ya oke 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 siap siap tinggal kita ubah yang disini kita kasih 500 nggak apa-apa tapi disana nggak bakal muncul kok nggak bakal ngaruk terus duplikat game object upgrade cost dan ganti namanya menjadi unlock 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 cost dan sesuaikan juga isi text oke upgrade cost nya kita duplikat tapi disini yang upgrade cost kita hapus dulu tulisannya terus disini kita ubah jadi unlock cost di unlock cost ini kita bikin tulisannya jadi unlock cost 100 oh rupa kan ini bahasa indo ya kita mau indo buka seribu oke matu oke buka seribu terus untuk sekarang disable game object unlocknya soalnya kan nggak karena game object ini hanya muncul secara bergantian dengan upgrade cost terus oke ini kita kemunculan lagi tambah 50 oh ini seribu latinnya tambah 101 oke lanjut ke 3.1 oke lanjut ke 3.1 kita bikin scriptnya akhirnya kita ngoding juga oke kita mau bikin game manager disini kita bikin folder namanya script oke kita mau bikin game manager script oke script t script t script t script t oke kita bikin namanya script namanya game manager oke bentuknya berubah ya misalnya ini script yang biasanya itu harus ada kita buka kita buka aja di ide kita oke saya pakai visual studio microsoft oke ini satu jam sakit punggung guys oke kita langsung aja disini kita tambahin dulu UI nya jadi biar bisa kita pakai bikin apa namanya objek UI yang tadi kayak misalnya image button panel dan lain-lain terus disini kita tambahin fungsi kalian bisa baca ini kayaknya kalau sambil dijelasin kayaknya bakal sampai berapa jam nih jadi saya langsung speed speed run aja lah ya jadi kalian tinggal nonton aja kalian tinggal pahami kalau ada yang ditanya ntar komen aja nanti kalau bisa dijawab ya pasti dijawab jadi sekarang ini udah satu jam kita ganti topik topiknya adalah menonton saya mengerjakan course di low oke gitu oke kita mulai aja tapi tetap ingin ngomong sih sedikit-dikit nah oke gak apa jadi intinya kalau pakai sistem seri lias bal jadi misalnya kita bikin struct research config terus ada parameter ada variablenya terus kalau kita di di unitinya kalau kita bikin game object namanya game manager terus kita masukin game manager nya dan gak terjadi apa-apa oke abaikan oke kita lanjutin oh gak muncul no oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ini text, unlock, textupgrade, textdeskripsi setconfig to string 0 membuang angka di belakang koma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati copy start research selamat menikmati selamat menikmati ini ada comment nanti ini harusnya kan research ini ngambil dari game manager yang bagian ini ini tuh soalnya enggak statik nih jadi gimana ya jadikan disini kita bikin public strac research config tapi waktu kita panggil disini tuh enggak bisa soalnya ini tuh ada di dalam kelas game manager yang bukan statik kita ikutin aja dulu Oh salah-salah jadi kita bikin kelas ini tuh bukan di dalam kelas game manager tapi kita bikin kelas lagi di luar game manager nah jadi kita bisa panggil tuh my bad salah saya maaf oke mantap jadi lupa jadi bikin apa namanya kelasnya tuh di luar kelas game manager bukan di dalam kelas manager ini kan kelas manager kelas game manager kayak gitu gitu disini oke dan kalau kita lihat di inspector harusnya ada nih my bad salah saya jadi kita bisa panggil kelas ini di ya di kelas lain kita bisa panggil lalu kita tinggal isi aja di prefab berat ya di prefab kita masukin scriptnya kasih research control kita masukin yang deskripsi upgrade unlock kita share kita lanjut poin berikutnya menampilkan info gold simpan di atas gold sama dengan terus overflow aja oke kita ikutin aja gold info child dari canvas oke jadi kan kalau panel tuh cuma disini tapi gold kan kita mau nampil disini berarti kita bikin objeknya di luar panel jadi di dalam kanvas ini teks kita kasih nama gold info terus kita simpan di left top di atas ini terus kita ikutin aja ini 90-25 min 25 jadi ke bawah kalau posisi y kalau top baru bakal ke atas 160-30 oke udah oke ininya 35 terus overflow ini jadi overflow aja jadi biar tetap kelihatan nah misalnya tadi ininya cuan cuan nol masih nol terus duplikat nah sebelumnya nih kita ubah latarnya dulu biar nggak biru kita kasih warna abu aja lah ya ini baru contoh tapi nanti kita ubah lagi hitam aja lah ya jadi teksnya kita warna putih oke kita duplikat yang kok ini tadi udah berubah padahal atau tadi yang berubah yang mana ya oke gapapa lupakan gold info kita duplikat terus ubah namanya menjadi auto collect info oke lagunya habis kita ulang lagi kita masih ada billing satu jam lagi oke baru satu jam 95 min 70 berarti agak ke kanan terus min 70 agak ke bawah oke ininya 20 oke 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 jadi kayak gini ini namanya auto collect misalnya 200 cuan per detik nah gitu lah ya ini gak tuh per detik gak tuh per tab tab sih lupa lah oke kita lanjut ke game manager lagi oke oke kita langsung aja copy paste aja semuanya guys copy paste aja semuanya guys copy paste aja semuanya jadi movie collection jadi simonanya jadi close game manager ini cuman ada satu namanya instance misalnya sebelumnya kita harus di viaje cari ada Arabic ada ada misalnya publik integer pada doot nah mistahnya duit kita ini ada 1000 Terus misalnya kita mau jajan Di script yang lain tuh kita panggil game manager duitnya kurangi 500 Nah nanti yang ngurangin itu bakal duit yang ini Terus misalnya di kelas lain Game manager.duitnya kita kurangin lagi 500 lagi Nah nanti yang ngurang tuh duit yang ini juga kayak gitu Jadi nge-reference gitu Ini agak advanced sih tapi kalian ikutin aja Intinya instan ini mewakili si game manager ini Cuman ada satu Jadi instan ini anggap aja kalau instan game manager.instan itu Adalah satu-satunya game manager Gimana sih? Ya intinya gitu lah Bingung saya suka ngomong ya Yang penting Ya gitu lah Yang penting gitu Terus disini kita Ada function get Ketika instan nya null Nanti akan diisi sama Cari objek client yang Punya kelas Game manager Terus kita return instan Tapi kalau enggak nol Kita return aja Terus ini ada fungsi range Min max Oke jadi kita gak bisa ubah Di bawah 0 dan di atas 1 Ini array research config Posisi dari research parent Research controller nya Terus gold info Text yang tadi terus auto nya Terus ini list List dari research controller Oke Oke mulai bingung nih Banyak nih Collect Pertama kita apakah Add all research Add all research ini Untuk setiap Config yang ada di research config Nah ini array research config Nanti kita bikin game objek Terus kita instantiate Si research prefab nya Posisinya itu di research parent Ini abaikan Force aja Terus research controller nya Object Diambil komponen Research controller Oke berarti kan research Privacy ini yang UI Ini tadi nih Nah yang UI Kan disini ada research controller Nanti diambil Namanya source Terus disini Di research ini Kita set config nya Sama dengan config Sama dengan config Berarti Ya config yang dibuat ini Agak susah dijelasin Terus research yang lagi aktif Tinggal kita tambahin lagi di add Research yang baru dibuat Terus udah start Di update nya ini Fungsi untuk Mengeksekusi Pengambilan uang Setiap detik Oke jadi Ini sebenernya Waktunya gitu Jadi setiap Satu detik Kita ambil Item nya Tapi nanti Oh iya gitu Jadi pertama waktunya 0 dulu Terus disini Time on scale Detail time Intinya Ditambahin terus Sesuai waktu Nanti kalau udah sampai 1 Ambil uang lagi Terus pulang lagi Jadi 0 Terus pulang lagi Terus Disini Collect per second nya Output Kita ambil research yang aktif Output Ditambah Get output Research get output Itu tuh ngembalikan Config output Dikali level nya Config output nya Yang mana Oh ini output Ini nanti ditentuin sih Udah deh gitu Tinggal output nya Dikali auto college nya Persentasi terus Fungsi two string Ada lagi nih Two string F1 Membulatkan angka Auto college nya Jadi Auto college per second Terus Gold nya ditambahin Sesuai output Add gold ini Total gold Ditambah value nya Terus Gold text nya Ditampilin Oke Semoga paham ya Kalau gak paham Kalian ulang lagi aja Ketika selesai Tampilannya kayak gini Di game manager Kita masukin Gold info Sama auto college Research parent nya Belum sih Ini Belum disuruh Oh udah deh Size nya Satu dulu Nah name nya Klik Unlock cost nya Nol Upgrade nya Satu Output nya Dua Upgrade Satu Satu Terus Research parent nya Di content Oke Content Research prefab nya Si UI Si prefab Oke kita share Beres deh Lanjut langkah keempat Oke yang langkah berikutnya Tidak beranak ya Gak kayak yang ketiga Jadi tinggal Empat Tiga langkah lagi Dan kita masih punya Waktu Empat puluh menit Lima puluh menit Oke mantap Mulai sakit leher Sekarang Tadi sakit punggung Sekarang sakit leher Oke Mantap Kita lanjut Sekarang Membuat fungsi Tap Tap Oke kita bikin dulu script nya Kita bikin script nya Ini disuruh bikin text Di child dari canvas Di canvas kita bikin UI text Namanya Tap Tap apa tadi Tap Tap text Ininya di tengah Terus 0 0 Wt nya 0 0 Font nya 35 Ininya overflow Oke Ini warna kuning Ijau lah ya Kan nambah Nambah biasanya hijau Kalau yang merah itu Nilai ujian Siapa tuh Oke kita langsung bikin script nya Tap text script Jadi disini Kita tambahin float Float spawn time nya Setiap 0,5 detik Text nya Terus Float spawn time On enable Ketika Game object nya aktif Spawn time nya Diisi sama Spawn time Terus Ya kita Coba dulu aja Jangan lupa Dot UI Oke Nah disini Spawn time Nanti di update Spawn time Dikurang Waktunya Ketika spawn time nya Udah 0 Nanti game object nya fast Terus Setelah itu kan Dikurang terus Tapi kan udah Enggak sih tetap 0 Oh jadi fast Terus nanti Kalau Enggak Kalau ininya Apa namanya Ininya Enggak 0 Nanti text nya Cross Fet Apa Nah text nya digarisin Terus Dikasih warna Text color A nya Sambedangan 0 A nya ini Alpha nya Alpha nya Sambedangan 0 Maka Game object nya Fals Oke Terus Apalagi Oke Kita masukin ke Text Ke game object Ini sendiri Kita Jangan lupa Di save dulu Terus Kita masukin Text nya Itu sih Dirinya sendiri Oke Oke Kita hapus Kita jadikan juga Prefab Oke Kita tambahin Di resource controller Maksudnya Di bawah Resource controller Disini Terus Kita juga Bikin List nya Terus Di update nya Kita tambahin Koin Koin Transform Local scale Sama dengan ini Terus Rotet Oke Oke Disini fungsi buat Collect by tap Jadi ketika kita tap Tap position nya Nanti kita munculin Si Output nya dulu Ini jumlah output nya Terus text nya itu Get Or Ini apa tadi Untuk ambil Game object nya Aduh Jujur guys Ini udah Satu jam Setengah Mulai Puyang sih Mulai enak Parah sih Kayak main game Tembak tembakan Kalau udah lama tuh Kayak mual Kayak udah capek gitu Tapi gak apa-apa Kita harus tetep Semangat dong Biar bisa bersaing Sama Game-game Di luar Mantap Jadi kita abaikan dulu aja Ini biar Gak pusing Intinya tuh Ini tuh Buat Ketika kita pencet Nanti bakal munculin Text Tambahnya itu Di posisi yang kita pencet Ya intinya Kayak gitu Oke Terus kita masukin Si Tab Prefab nya Si coin transform Gimana Oke Diisi menu Otomatis Oke Kita bikin Tab Arena Di canvas Kita bikin Namanya Tab Area Kita bikin Tab Area Kita pake Kelas tambahan Di pointer Downhandler Handler Jadi ketika Kita klik Nanti bakal ambil Datanya Terus Kita manggil Game Manager Instant Manggil Collect by tab Kita ambil Posisi Kursor yang kita pencet Sama Transform Home nya Terus tinggal Nanti dimunculin Munculin Si Munculin si Text nya itu Di posisi tersebut Nah Kayak gitu Ini parent Oke Terima kasih Oke kita scratch kayak gini Oh ini biar enak posisinya di bagian yang hitam aja lah ya Jadi kalau yang bagian hitam berarti ada di kiri Kiri atas tapi ukurannya itu 0,6 0,5 ini Ini nya 0,0 Terima kasih telah menonton Oke kayak gini berarti ya Tapi kok enggak full ya Oh berarti yang ini juga harusnya kayak gitu ya Kayaknya yang berarti yang penaltu Kita coba Oh ini custom baru liat ini ada custom Custom ini yang ini berarti ya Di panel kita custom Okay 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 Eh, kok tadi bisa ya? Lupa lagi. Oh iya, sekarang udah bisa custom nih. Kita balik lagi ke langkah yang kedua. Min 10 min 10. Aduh kok gede ya? Kok gede? Oh ininya 1. Mininya 0,6. Kok masih gede? Ya udah, biar nggak bingung yang tadi aja lah ya. Paling ini tambahin jadi 20, 10, 5. Ya, gini lah ya. Tab array-nya kan tadi bakal jadi 1. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Kita masukin tab area-nya. Oke, kita bikin sprite coin-nya. Mantap. Drag sprite coin ke dalam hirarki agar menjadi game objek baru. Atur posisinya dan scale-nya menjadi ini. Oke, kita drag. Terus atur posisinya jadi min 3,75. Jadi 2 ukurannya. Oke, jadi gede. Terus kita drag ke dalam variable coin game manager. Oke, berik. Oke, saatnya penentuan. Klik ketika kita play nanti mulai berjalan. Oh iya, lihat ini coin-nya muter dong. Kalau kita pencet. Oke, uangnya nambah. Nambah. Kalau kita pencet terus. Nah, ini tuh lihat tuh. Ketika kita pencet tuh. Angka tambahnya tuh muncul. Bentar kita gedein aja. Nah, kalau kita pencet tuh. Angka plus 2-nya tuh muncul. Oke, mantap. Ini gold-nya nambah. Kalau kita pencet terus. Nah, si coin-nya juga. Oke, ini keren nih. Mantap nih. Tinggal kita tambahin auto-collect-nya sama. Upgrade cost ini nih. Dan kalau udah. Kalian bisa bikin game. Baso bulat. Ya kan. Tahu bulat udah ada jadi baso bulat lah. Kalau nggak tahu kotak. Ya, kalian bikin game gitu. Nah, sebentar. Nah, dan guys. Ini kan udah sampai sini. Gamenya udah bisa dimainin. Udah bisa di. Klik-klik. Nah, nambah coin-nya. Dan ini karena udah. Satu jam setengah. Kita udahin dulu aja sampai sini. Video. Kita bagi dua part aja ya. Jadi di part pertama ini. Kita udah bikin. Gameplay basic-nya. Sama UI-nya. Jadi di part kedua nanti. Paling. Nanti sore atau besok lah. Saya lanjutin lagi. Jadi. Bikin. Upgrade-nya. Sama unlock. Sama. Yang auto-collect dan lain-lainnya. Jadi kalau di sini tuh tinggal. Tiga langkah lagi nih. Tapi lumayan panjang tuh. Tiga langkah lagi juga. Dan nanti. Udah tiga langkah ini. Tinggal. Saya bikin gambar. gori. Versi saya. Buat. Submit game-nya. Kayak gitu. Tuh. Lumayan banyak nih. Jadi nanti. Ini. Kita bikin di video part dua aja. Oke. Jadi. Cukup sekian. Untuk video kali ini. Tentang bikin game. Incremental game. Below. Kita lanjut. Di video berikutnya. Jangan lupa. Gak usah di subscribe. Tapi komen aja. Kalau ada yang mau ditanyakah. Sekian dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekian. Terima kasih.